Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Masalah yang muncul umumnya adalah FHD komputer sekolah yang terjangkit virus dan belum dibersihkan oleh pihak sekolah dan langsung ditangani oleh pihak disdik sulsel, dan juga topologi jaringan yang bermasalah. Namun yang menjadi kendala utama, yakni adanya pemadaman listrik di beberapa daerah, sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan UNBK bahkan hingga ujian susulan. Ya itu sebenarnya, karena tadi ada juga laporan dari sekitar daerah Abdul Dinsirwa, ada bukan pemadaman disengaja menurut informasi dari PLN, tetapi ada kesalahan BTS mereka di wilayah itu. Kami juga belum bisa mendeteksi beberapa sekolah yang kena imbas dari padamnya itu tadi di sana. Beberapa SMK yang mengalami masalah, yakni SMK Nurkaryatidung Makassar, SMK 4 Baru, SMK Muhammadiyah Palopo, dan SMK 2 Bulukumba. Maka dari itu pihak disdik berharap kepada sekolah untuk menyediakan UPS atau alat pecadangan listrik, agar pemadaman listrik dapat ditanggulangi. Fajar Alwi, Fajar TV, dan Fajar Radio melaporkan.